Intro Beginilah kondisi rumah milik Suswati, warga jalan Rini Nanong, Kelurahan Ledok, Kota Salatiga, Jawa Tengah yang kini tersisa separuh bangunan usai diterjang longsor. Bagian belakang rumah seperti kamar mandi, dapur, dan sebagian kamar amblas akibat longsor dan jatuh ke dalam jurang sedalam 10 meter. Sementara bagian rumah lainnya sudah tampak mengalami keretakan. Longsor terjadi setelah hujan yang berlangsung lama mengguyur Kota Salatiga sejak Senin malam hingga Selasa pagi. Jam-jam lima itu ada suara, ya itu, juruk, gitu aja. Saya kan nggak ngira kalau longsor. Setelah itu anak saya itu lari. Lari bilang, waduh, longsor. Nah itu saya ikut lari. Kini pemilik rumah dan warga lainnya khawatir akan adanya longsor susulan. Mengingat wilayah mereka rawan terjadi longsor dan tanah bergerak. Pemilik rumah berharap ada bantuan dari pemerintah agar bisa membangun kembali bagian rumahnya yang terbawa longsor. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!